Harga kebutuhan pokok di kota Medan seperti rata-rata cabai rawit di kota Medan hari ini, Kamis, 11 Agustus 2022, melonjak hingga menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya harga komoditi ini masih mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram atau naik sebesar Rp10.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan tribun Medan di Pasar Petisah, Pusat Pasar dan Pasar Peringgan, para pedagang menjual cabai rawit hijau mulai dari Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pusat Pasar, Timah mengatakan harga cabai rawit mulai naik hari ini meski sebelumnya mengalami penurunan harga. Kemarin memang turun, jauh lebih murah dibandingkan harga cabai merah, ujarnya kepada tribun Medan, Kamis, 11 Agustus 2022. Dikatakannya, harga cabai merah hari ini turun mencapai Rp65.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah juga mengalami lonjakan harga menjadi Rp30.000 per kilogram, jika dibandingkan dengan harga sebelumnya, komoditi ini naik Rp6.000 per kilogram. Menurut pengamat ekonomi Sumatera Utara Benyamin Gunawan, harga cabai merah disumut dalam satu hari anjlok sebesar 20%. Harga cabai disumut kembali mengalami penurunan. Bahkan penurunannya terbilang sangat signifikan. Dibandingkan dengan harga kemarin, cabai merah pada perdagangan hari ini dijual di kisaran harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilo di kota Medan. Atau mengalami penurunan sekitar 20% dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya, ujarnya, Kamis, 11 Agustus 2022. Menurut pantauannya, penurunan harga cabai merah ini terjadi seiring dengan meningkatnya pasokan, terlihat di sejumlah pasar tuntungan, pasokan dari Batu Karang Kabupaten Karo sudah mulai masuk. Sekian harga cabai untuk tanggal 12 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.